Laporan terakhir dan menutup suburbis, dua-duanya meninggal dunia. Dan dari pagi sekitar pukul 5.40 pagi, itu dilaporkan hari kejadian langkah, dua bus yang saat ini dilokasi di Kecamatan Genteng di Kecamatan Ngawi. Untuk bus yang terlibat langkah sendiri, yang pertama adalah bus Eka, tujuan ke Surabaya, dan satunya Subgenra Ayu, tujuan ke Solomiyaki. Ulangi, ya, tujuan ke Solomadiyun, dan satunya tujuan ke Solomadiyun. Kemudian dari pendatang awal ada 15 korban, 14 korban adalah penumpang bus, dan satu perjalan kaki, dan dua supir, jadi totalnya ada 17. 14 ini disini sebagai penumpang bus, satu perjalan kaki, dan dua adalah supir bus. Kemudian laporan terakhir, tapi untuk suburbis, dua-duanya meninggal dunia dan penjalan kaki, dan dua. Jadi totalnya ada tiga korban dan penumpang bus. Sebenarnya, satu yang sedang dilakukan perawatan di RSB Kedeng dan di RSB Ngawi. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.